Hai kita bisa ke bawah seperti ini udah sekarang fotonya atau pas fotonya udah siap dicetak kita tinggal menekan saja kontrol P untuk menunjukkan model printernya dan tada sudah selesai untuk kalian atau pas foto kalian sudah bisa dicetak Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman komunitas belajar komputer dari nol apa kabarnya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat ya saya doakan mudah-mudahan yang kurang enak badan bisa segera pulih bisa segera fit dan dapat aktivitas dengan normal seperti sebelum-sebelumnya bagi teman-teman yang sudah melihat postingan saya di Facebook ya beberapa waktu lalu tentang gambar foto yang saya sajikan dalam Microsoft Office Word biasanya kan kalau kita mau mencetak foto itu orang kebanyakan menggunakan aplikasi Photoshop ya dan juga aplikasi-aplikasi lainnya tapi ternyata di Microsoft Office Word juga bisa kita lakukan pencetakan foto loh teman-teman dan ini juga menjadi alternatif buat kalian yang kedepannya mungkin mau membuka jasa pencetakan foto untuk ijasa untuk pas foto ATP dan lain-lain namun sebelum saya melanjutkan video ini dukung terus channel dari saya agar dapat terus berkembang ke depan lebih baik lagi dengan cara mengklik like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya serta share sebanyak-banyaknya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang baik saya langsung saja ya ke tampilannya ini adalah tampilan print artinya udah siap di di print ya ada beberapa ukuran yang akan saya tutorialkan hari ini ada 2x3 3x4 4x6 dan 2r ada pun ukuran yang lain itu sebenarnya bisa cuman pada kesempatan kali ini hanya 4 ukuran dulu yang saya tutorial kan namun caranya sama saja tampilannya akan seperti ini nanti ya teman-teman ya baik kita langsung saja memulai dari awal ya baik kita langsung mulai saja teman-teman ini adalah tampilan dokumen baru saya sudah buka untuk tahap awal pengeditannya pertama-tama kita masukkan dulu gambarnya ya atau kita masukkan dulu foto yang kita miliki di Ribbon tab insert kemudian masuk di picture nah setelah itu akan terbuka tampilan seperti ini teman-teman kalian boleh mencari file dari foto kalian masing-masing disimpannya dimana harus tahu ya disimpan dimana fotonya supaya kita bisa masukkannya dalam Microsoft Word ini saya sudah buka folder saya saya langsung klik dua kali maka gambar atau foto ukuran normal yang tersimpan dalam komputer saya ini akan tertampil seperti ini ya teman-teman langkah berikutnya adalah kita akan mengubah ukuran dari foto ini dengan cara mengklik kanan pada gambar atau pada foto tersebut lalu kalian arahkan ke size and position size and position ini adalah tombol untuk mengatur ukuran dan posisi dari foto kita klik satu kali akan muncul kotak dialog layout seperti ini teman-teman ada beberapa pilihannya adalah Hei ada white rotate ada scale ya pada bagian ini kalian harus menghilangkan tanda centang pada block aspect ratio dan relatif to original picture size supaya kita bisa mengatur ukuran secara manual sesuai dengan kebutuhan kita karena kalau kita tidak hilangkan ini maka kita enggak akan bisa mengatur aspek ratio nya juga kita tidak bisa mengatur ukuran atau mengubah ukuran original dari gambar yang kita sudah punya setelah kita ubah kalian boleh lihat ya di pojokan sebelah kanan saya akan tampilkan beberapa ukuran konversi yang perlu kalian ketahui atau perlu kalian hafal untuk ukuran dua kali tiga nanti ini kita akan mengubahnya di sini ya di sini ada absolute untuk height nya dan absolute untuk white nya Hei ini artinya tinggi tinggi dari fotonya berapa cm kemudian white ini adalah lebar dari fotonya Hai coba kalian perhatikan di sebelah kanan ya itu ada ukuran yang saya tampilkan untuk dua kali tiga ini ini biasanya digunakan untuk ukuran foto KTP itu sama dengan 2,7 cm ya untuk tingginya jadi ini kita bisa ganti dengan 2,7 cm tingginya dan lebarnya adalah 2 cm sekali lagi ukuran ini adalah konversi yang perlu kalian hafal dengan baik sebab memang nanti prosesnya kalian akan masukkan secara manual di sini tanda bacanya berbeda-beda ya tiap komputer teman-teman kalau misalnya yang pertama kali muncul di kotak dialog kalian itu adalah titik seperti komputer saya maka tolong jangan diganti dengan koma begitu pun dengan sebaliknya ya setelah kalian atur secara manual klik OK maka nanti gambar kalian akan berubah menjadi ukuran dua kali tiga nah bagaimana kalau misalnya kita mau menggunakan ukuran yang lain misalnya yaitu ukuran tiga kali empat ya kita cukup meng-copy paste saja gambar ini kalian klik pada gambar lalu tekan Ctrl C untuk meng-copy gambar lalu tekan lagi Ctrl V untuk mem-paste gambar tersebut ya dia akan tampil di sebelah kanannya kemudian ini gambarnya bisa kita resize lagi misalnya kita mengubah menjadi tiga kali empat klik kanan aja digambar pilih lagi size and position sama seperti tadi tahapannya lalu di bagian heightnya ini absolute heightnya itu kita ganti menjadi 3,8 ya ini sudah ukurannya untuk tinggi foto dan lebar fotonya adalah 2,8 OK ini udah jadi 3 kali 4 kalau mau ukuran 4 kali 6 ini kita copy paste lagi ya klik pada gambar Ctrl C untuk meng-copy Ctrl V untuk mem-paste lalu klik kanan pada gambar yang mau kita ubah ukurannya pilih size and position nah disini untuk tinggi fotonya kita ganti menjadi 5,6 kemudian lebarnya kita ganti menjadi 3,8 OK sudah jadi ya 4 kali 6 nah satu lagi ukurannya yang mau saya ubahkan adalah ukuran 2R ya jadi ini bisa di copy dulu Ctrl C lalu kita Ctrl V untuk menampilkan foto yang kita paste ya baru kita ubah ukurannya dengan cara mengklik kanan pada gambar tersebut pilih size and position nah ukuran tingginya untuk 2R itu adalah 8,9 cm dan lebarnya 5,6 cm nah ini 2R ya jadi saya ulangi ini adalah 2 kali 3 3 kali 4 4 kali 6 dan 2R nah sebelum kita memindahkan foto-foto ini langkah baiknya kita mengatur ukuran kertasnya dulu ya di page layout kalau bisa marginnya itu kalian atur di custom atur secara manual saja supaya kertasnya tidak terlebih terbuang ini kalian bisa menggunakan ukuran yang saya rekomendasikan yaitu 1,68 cm untuk semua margin ya baik itu atas kemudian kiri bawah dan juga kanannya lalu ukuran kertasnya kalian tinggal sesuaikan dengan kertas yang kalian gunakan di sini kebetulan kertas saya menggunakan F4 maka saya harus mengganti secara manual ya juga F4 kemarin saya sudah jelaskan di tutorial itu ukurannya 21,5 cm dikali 33 cm klik OK ini ukuran kertasnya sudah berubah sekarang kita tinggal mengubah format dari gambarnya supaya kita bisa geser ya ini kan belum bisa ya kita klik kanan pada gambar wrap text lalu pilih behind text lakukan hal yang sama untuk gambar yang lain klik kanan behind text klik kanan behind text klik kanan wrap text lalu pilih behind text nanti setelah ini tinggal kalian atur secara manual dengan menggunakan mouse ya klik tahan agak geser ke kiri kayak ke kanan kemudian geser kita sesuaikan posisinya ini juga demikian kita sesuaikan posisinya ini juga ini juga ya kita sesuaikan saja jangan terlalu banyak kertas yang terbuang ya karena ini hanyalah tutorial atau sampel maka jaraknya mungkin agak berjauhan seperti ini ini kalau misalnya kalian kasih agak ke bawah seperti pada gambar saya boleh ini ya kita geser ini juga kita geser bisa nama semua ya nah setelah itu kita bisa meng-copy pasta gambar ini klik satu kali pada gambar tahan control pada keyboard lalu kita klik pada gambar tersebut yang lain ya klik lagi klik lagi jadi posisi tombol control itu masih tertahan lalu kalian klik pada masing-masing gambar untuk membloknya satu persatu kita copy gambar ini control C lalu kita control V untuk mempaste nya kita bisa geser ke bawah disini sesuaikan posisinya kita control V lagi untuk menampilkan copy yang selanjutnya lalu kita bisa geser ke bawah seperti ini ya udah sekarang fotonya atau pas fotonya udah siap dicetaknya kita tinggal menekan saja control V untuk menampilkan model printernya dan tadaaaah sudah selesai foto kalian atau pas foto kalian sudah bisa dicetak ya tinggal klik print bahkan nanti akan keluar hasilnya sesuai dengan yang tertampil di dalam layar ini demikian ya teman-teman ini sekaligus menjawab pertanyaan dari dua orang penanya kemarin itu atas nama siapa ya ya atas nama lisa catur ya ibu lisa catur yang bertanya tentang ini pertanyaannya kak tanya dong kalau mau masukin foto ke microsoft word caranya gimana ya ini sudah saya tutorial kan juga menjawab pertanyaan dari Desna Natalia Samosir yang menanyakan hal seru pak pak gimana caranya buat foto berukuran 3x4 di word kemudian cara membuat ukurannya gimana pak mau buat foto KTP gitu pak sudah ya sudah terjawab semuanya dua penanya ini dan bagi teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan seputar aplikasi perkantoran baik itu word excel maupun powerpoint bisa langsung saja berkomentar di grup-grup yang kami sediakan ada grup facebooknya grup whatsapp juga grup telegram insyaallah kita akan bahas dalam video tutorial satu persatu ya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya jangan lupa sekali lagi klik like subscribe nyalakan tombol loncengnya supaya tidak pertindahan informasi-informasi terbaru ataupun tutorial-tutorial terkini yang kami hadirkan dalam channel ini share sebanyak banyaknya ke teman-teman kalian agar manfaatnya dapat dirasakan oleh saya Agus Ali Maksum sebagai pemandu komunitas pelajar komputer dari nol mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati